Waktu saya tidak panjang, saya sampaikan di ujung, Turki Usmani. Turki Usmani, nah teman-teman, ada buku yang menurut seorang penulis yang pernah saya baca, buku ini tidak boleh beredar 75 tahun lamanya. Judulnya Militan Islam. Militan Islam. Penulisnya belakangnya Jason. Jason. Ada bukunya ada, kalau yang bisa bahasa Inggris, baca bahasa Inggrisnya, yang bisa bahasa Arab ada terjemahannya. Setahu saya terjemahannya Al-Islam Al-Sawri. Terjemahannya. Tentang Militan Islam ini, menurut seorang penulis yang pernah saya baca, dari Salon Al-Sawran, penulis dari Emirat atau dari mana, menulis tentang bahwa buku ini 75 tahun tidak boleh dikeluarkan. Kenapa tidak boleh dikeluarkan? Nah sekarang saya keluarkan. Saya keluarkan apa yang dibaca oleh para ilmuwan. Karena begitu Antum baca, teman-teman, Antum akan kembali ke Islam. Antum akan kembali mencintai Quran. Bahkan akan mencintai bahasanya Quran. Dan Antum akan berusaha untuk bisa itu. Apa isinya? Di masa Turki Usmani, sebelum Eropa keluar menjajah, Inggris dan Perancis melakukan penelitian. Penelitiannya diambil dari mulai Samudera Atlantik, Samudera Atlantik, sampai Samudera India. Mungkin gak nyampe Indonesia. Untuk mereka tahu sebenarnya apa kunci kekuatan muslimin itu. Kenapa orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kokoh-kokoh. Itu dia ingin tahu. Diteliti oleh Inggris dan Perancis. Hasilnya luar biasa. Lihat hasilnya. Di salah satunya, sebagiannya. Ternyata, karena pola pendidikan dari kecil. Karena ternyata dalam sistem kekhilafan Turki Usmani, Islam itu, muslimin memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar, pendidikan dasar, namanya kutat. Kutat itu anak-anak diajari yang paling dasar tentang Quran. Diajarkanlah Quran, terus bertahap dari mulai mereka membaca sampai hafal, sampai mulai paham isinya. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab, bahkan mereka mulai menghafal kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab, diantara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik, Seribu Ba'id, itu adalah grammar bahasa Arab. Jadi syair Seribu Ba'id dihafal, itu dihafal oleh mereka. Jadi mereka menghafal grammar Seribu Ba'id. Anda bisa bayangkan itu. Dan, nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin. Karena di sana terkandung banyak sekali keistimewaan. diantaranya adalah apa yang disampaikan juga oleh seorang ahli bahasa. Ini juga dosen di Eropa, walaupun aslinya orang Mesir. Dan mungkin kalau tidak salah, kalau tidak salah pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia, di broadcast-broadcast saya pernah baca. Saya ingat saya. Kalau antum pernah baca, kalau tidak nanti antum boleh ada videonya, wawancara beliau ada di televisi di Mesir. Saya ingat saya di Mesir. Seorang dokter, dia dosen bahasa di Eropa. Dia mengatakan bahwa hari ini anak-anak di barat itu umur mereka masih sekitar tiga tahunan. Mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kata. Sementara anak-anak Arab, karena mereka berbahasa pasaran, bahasa Ammiya, dan bahasa Ammiya itu sangat terbatas kata-katanya, itu anak umur tiga sampai enam tahun itu hanya menguasai tiga ribu kata. Ini hubungan antara bahasa dan kebesaran, dan kecerdasan juga. Kemudian dia mengatakan, ini dia katakan, bahwa di Muslimin, dengan penelitian buku tadi itu, dia menyebutkan dalam buku itu, Muslimin itu ternyata punya kekuatan di Quran dan di Arab, bahasa Arab. Quran itu disebutkan memiliki lebih dari 77.000 kata. Jadi kalau 16.000 lewat, 77.000 hampir, 7.500 hampir kata. Belum bahasa Arabnya. belum dia kuasai grammar Arab tadi. Sehingga itulah yang disimpulkan oleh penelitian tadi, bahwa ternyata ini kekuatan Muslimin itu. Terus bagaimana caranya supaya mereka bisa menjajah? Maka perlahan tapi pasti, dua hal ini harus dihilangkan. Apa itu? Quran dan bahasa Arab. Maka Perancis dan Inggris punya madhab yang berbeda. Kalau yang Inggris, yang Inggris membuat jenjang. Sekolah-sekolah yang kutab itu, yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, macam-macam itu, itu diimajekan di masyarakat, tetap ada, tapi diimajekan di masyarakat saat itu, ini untuk kelas orang-orang miskin. Pernah apa tidak? Indonesia mengalami bahwa yang sekolah agama itu anak-anak yang bodoh-bodoh. Pernah? Pesantren itu tempatnya orang buangan. Pernah? Pernah. Indonesia pernah punya itu? Wah nyantri, pasti kamu gak diterima sekolah negeri ya. Kamu nyantri, berarti gak diterima sekolah favorit ya. Alhamdulillah ini sudah berubah. Maka ini kebangkitan, Pak. Ini kebangkitan ya. Ini harus dilanjutkan ini. Tapi hati-hati, iblis ada perempatan jalan di depan. Oke? Kemudian dibuatlah kelas tengah, ini versi Inggris. Dibuatlah kelas tengahnya. Kelas tengahnya itu dibuatlah sekolah-sekolah negara. Sekolah-sekolah negara dibuat dan itu untuk ekonomi menengah. Dengar? Makanya sampai, kalau sampai hari ini, mohon maaf, ini belum bilang sampai sekarang. Sekolah menentukan tingkat perekonomian. Betul ya? Dimana kamu sekolah? Disini. Oh, pas kamu orang kaya ya. Gitu ya? Itu masih pola Inggris, Pak. Yang level tinggi adalah international school. Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Eh, berarti belum bangkit kalau gitu. Belum, saya tarik lagi kalimat saya. Belum bangkit kalau gitu. Yang modern, international school, dimana tidak ada Quran, tidak ada bahasa Arab. Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya, Qurannya juga lemah. itu versi Inggris. Versi Perancis enggak? Kelamaan. Diberangu semuanya. Itu versi Perancis. Oke? Itu yang saya baca. Jadi teman-teman, maka menjajahlah mereka. Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan. Sekarang untuk tahu, gimana cara yang mau jadi orang cerdas? Gampang, Pak. Gampang. Belajar syariat ini. Dimana belajar syariat? Jadi sampai masa tempat. Bukan cuma belajar syariat. Masa tempat. Contoh. Anak tua asal sudah 7 tahun, apalagi laki-laki yang disuruh sholat. Betul kan? Ini teori kecerdasan ini. Suruh sholat. Kalau laki-laki sholatnya dimana? Di masjid. Ini tempat bikin cerdas, Pak. Asal masjidnya kembali fungsinya seperti Masjid Nambawidu. Ini tempat orang-orang cerdas. Masjid ini. Makanya saya tidak aneh. Tidak heran. Kalau hari ini mulai ada orang yang curiga terhadap masjid. Saya tidak heran. Anda sudah benar. Curigai masjid. Karena memang itu tempat orang-orang cerdas, Pak. Dari situlah kekuasaan akan diambil kembali oleh muslimin. Jadi sudah benar. Kalau masjid dicurigai, Pak. Itu sudah benar. Dan silahkan curigai. Anda berhadapan dengan ahlul masjid nanti di akhirat. Ayolah. Oke. Mudah-mudahan taubat. Kalau tidak taubat, saya tidak berani mengomong, Pak. Berhadapannya dengan ahlul masjid. Itu isinya orang-orang cerdas di masjid, Pak. Silahkan baca sejarah masjid. Di sepanjang sejarah Islam. Anda akan lihat di situ tempat lidik anak supaya cerdas. Masukin ke masjid. Di tempatnya. Pelajarannya. Polanya dan seterusnya. Itu diurutkan begitu cerdas yang luar biasa. Karena nanti, anak-anak kita akan ketemu tentang pola materi ilmu yang tidak pernah mungkin diajarkan oleh orang-orang barat. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.